Kasus penipuan bermodus menempel kris palsu di kotak Ambal Masjid, hingga sejumlah tempat umum di Jakarta akhirnya terungkap. Polisi telah menangkap pelaku bernama M. Imam Mahlil Lubis, yang diduga beraksi seorang diri dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, Iman diduga telah beraksi di lebih dari 30 lokasi di Jakarta dan sekitarnya. Di reskrim Suspolda Metro Jaya Kombes Aulian Syah Lubis, menjelaskan bahwa Iman tidak berkomplot dalam menjalankan penipuan bermodus kris palsu itu. Iman mengaku mulai mencetak stiker kris sejak Maret 2023, dan mulai ditempelkan ke otak Ambal Masjid dan sejumlah tempat umum pada 1 April 2023. Dari hasil penelusuran, stiker kris palsu itu telah ditempel di 38 lokasi berbeda, yakni sebagian besar diantaranya adalah Masjid dan Musala. Iman disebut juga mengincar korban di bandara, SPBU, dan pusat perbelanjaan. Informasi awal juga yang bisa kami berikan, dia melakukan atau pembuatan kris itu pada bulan Maret, tanggal 23 Maret. Dia cetak kris tersebut. Untuk sementara ini, baru dia sendiri. Ada pun kris yang digunakan Iman untuk ditempelkan kotak Ambal Masjid itu, didapatkan dari aplikasi Ponsel Pintar. Menurut Auliansyah, ia awalnya membuat rekening dompet digital melalui aplikasi Uteb dan pulsa bayar yang tersedia di Ponsel Pintar. Kedua platform digital tersebut menyediakan layanan kris yang dapat digunakan untuk bertransaksi, khususnya mentransfer uang ke rekening pengguna. Polisi belum memastikan berapa total keuntungan yang didapat Iman, dan pihaknya baru bisa menyampaikan hasil perhitungan sementara sebanyak 13 juta rupiah dalam sepekan. Ia pun dijerat Pasal 28 Ayat 1 Jungto Pasal 45A Ayat 1 dan Pasal 35 Jungto 51 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik. Terima kasih telah menonton!